Intro Dari anak-anak sampai orang dewasa pastinya tahu tentang setan kuntilanak yang digambarkan sebagai wanita berambut panjang dan berjubah putih ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Duljalilkan Pada video kali ini spesial malam Jumat Spesial malam Jumat tapi gambarnya kuntilanak Aduh Yaudah lah, gak apa-apa Sebenarnya dari mana hantu kuntilanak ini berasal dan apakah sosok ini nyata akan saya bahas Kuntilanak ini dipercaya berasal dari arwah perempuan yang mati ketika gagal melahirkan dan bayinya belum sempat keluar atau wanita yang meninggal dunia dalam keadaan hamil Kuntilanak merupakan hantu kepercayaan masyarakat Asia Tenggara terutama wilayah Nusantara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura Nama kuntilanak sendiri berasal dari kata puntianak yang merupakan singkatan dari perempuan mati beranak Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat juga dinamai pontianak karena Konon Abdurrahman Al-Qadri, sang pendiri Kesultanan Pontianak selalu diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istananya Hantu kuntilanak digambarkan berwujud wanita berjubah kain putih atau mori serta berambut panjang terurai yang selalu menutupi wajahnya yang menakutkan Mereka mendiami tempat-tempat sepi yang jarang di jamah manusia serta tempat-tempat yang pernah terjadi peristiwa orang mati secara tidak wajar misalnya gedung tua tanpa penghuni tempat-tempat yang sering terjadi keselakaan kuburan tua yang angker pohon besar dan tempat-tempat lain yang sepi Kuntilanak juga sering digambarkan sebagai hantu wanita berwajah menyeramkan dengan penuh percak darah pada baju putihnya Ia suka tertawa terkeke-kekeh serta senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas atas kematiannya Namun kuntilanak tidak selalu menampakkan wajah buruk Kuntilanak terkadang menemui orang-orang yang orang-orang tertentu dengan wajah yang sangat cantik berseri Memang ia sebenarnya bukanlah hantu yang jahat Untuk itu buat teman-teman yang percaya atau enggaknya terhadap adanya Kuntilanak Itu tergantung dari teman-teman Di sini saya hanya memberikan penyajikan sebuah hiburan Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai dengan selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!